Gak tau kenapa aku suka banget bikin bolu jadul yang satu ini Karena rasanya emang enak banget dan cara bikinnya juga sangat mudah Dan langsung aja masukkan 5 butir telur di dalam wadah yang bersih dan kering Jangan lupa masukkan juga gula pasir Gulanya aku pakai 150 gram atau sekitar 10 sendok makan Agar aromanya lebih harum aku tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk Boleh juga pakai pasta panila sesuai selera dan ini kita mixer ya Ini aku mixer dimulai dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi sekitar 7-8 menitan hingga mengembang seperti ini Dan sekarang langsung aja matikan mixernya lalu kita tambahkan baking powder Di sini aku pakai setengah sendok teh langsung aja campurkan di dalam adonan Kemudian tambahkan tepung terigu ini sekitar 150 gram atau sekitar 15 sendok makan Ini langsung kita ayak ya Agar tidak ada bahan yang bergerindil jadi tepung terigunya kita masukkan secara bertahap ya bun Lalu ini aku mixer menggunakan kecepatan paling rendah ya Pastikan menggunakan kecepatan paling rendah sekitar 15 detik aja Nah ini sambil kita mixer masukkan juga tepung terigu Nah ini tepung terigunya sebaiknya diayak di awal ya Agar tidak ribet pada saat dimasukkan di dalam adonan Nah ini udah dimasukkan semua dan ini sudah 15 detik matikan mixernya Supaya warna kuenya lebih cerah pada saat dipanggang Aku tambahkan pewarna kuning tua Jika tidak mau pakai warna juga gak apa-apa Dan ini aku aduk dengan spatula Cara ngaduknya dibalik seperti ini ya Dari bawah ke atas Nah ini udah tercampur Kemudian langsung aja sediakan 1 sendok makan margarin Dan 1 sendok makan tepung terigu Dan disini aku udah sediain juga Cup dengan bahan aluminium foil Kemudian kita oles margarin hingga merata di bagian dalam cupnya Setelah itu kita ambil tepung terigu secukupnya aja Taburi di dalam cup Kemudian ini kita ratakan Cupnya sudah selesai sekarang Kita masukkan adonan di dalam cup Ini dimasukkan secukupnya aja Atau di kira-kira Ini aku masukkan sekitar 1-2 sendok makan adonan Lalu kita hentak-hentak agar udara di dalam adonan keluar Nah adonannya udah dimasukkan semua di dalam cup Sekarang tinggal kita panggang Jangan lupa panaskan dulu oven selama 10 menit sebelum dipanggang Dan jika ovennya sudah panas Langsung masukkan adonan kue di dalam oven Dan ini kita panggang selama 30 menit dengan 170 derajat celcius Gunakan api atas bawah atau kalian bisa menyesuaikan dengan suhu oven masing-masing Jadi setelah 15 menit dipanggang kita tukar ya Posisi rak kuenya agar tidak mudah gosong dan ini lanjut kita panggang di 15 menit lagi Jadi total pemanggangan selama 30 menit Dan ini udah matang ya Aromanya wangi banget Langsung aja kita keluarkan dari oven Kemudian kuenya langsung aja keluarkan dari dalam cup Cara ngeluarinnya Tekan aja bagian pinggirnya dengan menggunakan lady Dan ini mudah banget cara ngeluarinnya Lakukan hal yang sama hingga selesai Dan ini dia bolu kering jadulnya udah jadi Di daerah kalian kue ini disebut apa bun? Tulis di kolom komen ya Bolu ini rasanya enak banget Teksturnya juga sangat lembut Manisnya pas Ini cocok banget buat teman ngopi Selain itu resep ini juga cocok banget buat kamu jadikan ide untuk jualan Oke bun selamat mencoba resepnya ya Jangan lupa di like dan dibagikan agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Francis Katien Terima kasih